Siapa yang tak kenal dengan Mukhlis Rahman? Mantan wali kota Brode 2013-2018. Sosok Mukhlis Rahman tidak mau dikenal sebagai tokoh masyarakat. Beliau lebih sederhana hidup di masa tuanya mengurus pondok pesantren Al-Mukni di kota Priaman tempatnya di desa Pahu, tempat beliau berdiam. Pondok pesantren Al-Mukni itu bantuan dari Malaysia. Beliau di samping memondok, beliau berladang jagung dan berladang ubi-ubian. Di masa pensiun beliau, beliau ingin menenangkan dan mengabdi kepada santri-santri yang ada di sini. Pondok pesantren Al-Mukni rata-rata orang-orang miskin. Sekarang sudah ada enam buah orang santri dan dibinanya dan sekarang berkembang dengan pesatnya. Bapak Mukhlis Rahman yang dikenal sosok yang serdehana berpesan kepada wali kota Priaman Genius Umar. Pertama, janganlah dendam terhadap ASN-ASN yang di masa lalunya tidak membantu di saat pilkada. Menghimbau kepada Genius Umar, jangan memusuhi wartawan media yang mengkritik-kritik atau memusuhi hubungan kontak kerja. Ini dana APBD, mari kita bangun kota Priaman bersama-sama. Ini adalah para pondok pesantren yang bernama Al-Mukni Kota Priaman. Pondok pesantren ini dirikan oleh mantan wali kota Priaman, Mukhlis Rahman. Kita lihat di sini, anak-anak pondok yang sedang belajar. Tadi kita di sini, di tempat musyala yang sangat megah ini, kita diskusi dengan mantan wali kota Priaman, bahwa kota Priaman sekarang ini dalam keadaan pesatnya pembangunan oleh Genius Umar. Kita mengharapkan pembangunan kota Priaman semakin baik dan masuk-masukannya dan pemerintahan kota Priaman bisa dikritik oleh media sebagai masuk-masukan. Satu pesan dari mantan wali kota Priaman bahwa untuk beberapa ASN dan juga kepala OPD janganlah menjadi sesuai dengan aturan yang ada. Kadang-kadang di masa-masa perkada sesiap, mereka tetap diletakkan sebagai tupuksinya sebagai ASN Kota Priaman. Dan satu lagi, masukkan dari mantan wali kota ini, Mukhlis Rahman, bahwa wali kota Priaman sekarang ini wali kota harus segera membuka diri kepada publik dan mau dikritik dari media masa dan juga LSM. Saya, Apridon, melaporkan dari Pondok Pesantren Mukni Rahman di kota Priaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.